Baiklah, kalau begitu, datanglah padaku bersama-sama. Aku akan merebus kaki beruang dan mengukus badak nanti. Aku akan mengubah kalian semua menjadi makanan lesat. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Saya khawatir dia tidak bercanda. Bagaimanapun, dia benar-benar telah menguji Cloud Leopard. Dan sekarang, dia ingin memanggang Suyue. Orang-orang di kota iblis sangat ketakutan hingga mereka berhenti bergerak. Suasananya sangat canggung. Suyue hampir menjadi gila karena marah. Sialan, mungkinkah hari ini dia benar-benar akan menjadi santapan bagi pihak lain? Pada saat ini, terdengar suara desahan. Hentikan. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kehampaan dan memadamkan lautan api. Santo kecil. Banyak orang berseru. Bahkan Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak menyerang lagi. Lebih tua, orang-orang dari kota iblis berteriak kaget. Mereka semua sangat gembira. Suyue juga sama. Dia menoleh dan secerca harapan muncul kembali di matanya. Keponakan Lin, jika ada kemungkinan melakukan kesalahan, sebaiknya kita tidak melakukannya. Sekalipun kota iblisku salah, engkau sudah menghukum mereka. Begitu saja, masalah ini berlalu. Bagaimana menurutmu? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seorang saint kecil dari kota iblis akan muncul pada akhirnya. Tampaknya masalah itu benar-benar akan terselesaikan. Orang-orang kota iblis berdiri di sana, menatap Lin Suan dengan tatapan provokatif. Orang-orang di kota Dewa Petir mencibir. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, bagaimana bisa. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Baiklah, Lin Suan mengangguk. Dia berkata, kalau begitu aku akan mengembalikan bilah cahaya ini kepadamu. Dia menarik kembali bayangan kuali pola naga dan diam-diam melakukan transposisi bintang. Pedang cahaya itu terbang kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Sui Getsu mendengus dan ingin mengambil kembali Light Ninja. Namun, saat ia menyerang, Light Ninja sedikit mengubah sudutnya. Dengan sekali hembusan, darah menyembur keluar. Salah satu lengan Suiyue terputus. Ah! Teriakan memilukan terdengar, Suiyue memegang lengannya, wajahnya penuh kebencian. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia akan menyerang? Anak sialan, beraninya kau. Orang-orang di miriat Dimensity berteriak histeris. Bahkan Little Saint pun tercengang melihat pemandangan di hadapannya. Lalu, ekspresinya menjadi gelap. Lin Suan berkata, aduh, maafkan aku. Aku tidak menyangka kau begitu lemah. Kau bahkan tidak bisa menahan pedang cahaya mistikku. Tampaknya aku telah melebih-lebihkanmu. Mulut semua orang berkedut. Orang-orang di kota iblis sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Ah! Suiyue hampir pingsan karena marah. Dia tidak bisa menangkapnya. Sial! Jelas bila cahaya itu yang mengubah sudutnya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak dapat menangkapnya? Dia terlalu ceroboh. Tetua dari kota iblis juga memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Lin Suan berkata, Senior, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Jangan khawatir, keponakan Lin. Bukit-bukit hijau tidak akan berubah dan air jernih akan mengalir selamanya. Kita akan bertemu lagi. Zhang tua berbalik. Ayo pergi. Dia segera pergi bersama Suiyue dan yang lainnya. Tubuh Suiyue menegang dan dia hampir terjatuh ke tanah. Ini karena Lin Suan bergumam pelan di belakangnya. Eh, lengan ini benar-benar cacat. Wah, itu beneran rumput laut. Itu sebenarnya rumput laut. Setelah mendengar ini, Suiyue akhirnya tidak tahan lagi. Dia meraung dan lari dengan gila-gilaan. Yang lainnya juga saling memandang dengan cemas. Orang-orang di kota Dewa Petir juga berwajah jelek. Mereka juga ingin pergi diam-diam, tetapi tatapan Lin Suan sudah tertuju pada mereka. Sudah kubilang, setelah kota Iblis ditangani, giliran kota Dewa Petirmu. Bukankah kalian semua melompat-lompat ke girangan tadi? Anak sialan, apa yang ingin kau lakukan? Orang-orang di kota Dewa Petir menoleh dan melotot ke arahnya. Pada saat yang sama, mereka juga dengan cepat mengirimkan transmisi suara untuk meminta bantuan. Mereka ingin para orang suci kecil mereka ikut juga. Jika tidak, mereka mungkin bukan lawan-lawan. Retakan itu hancur saat sosok lain keluar darinya. Itu adalah pria parubaya dengan aura yang sangat kuat. Itu adalah little saint yang lain. Semua orang terkejut. Tampaknya orang suci kecil dari kota Dewa Petir juga telah datang. Benar saja, penduduk kota Dewa Petir tersenyum. Karena orang suci kecil mereka telah datang, mereka akan aman. Setelah pria parubaya itu berjalan keluar, tubuhnya dikelilingi oleh petir, dan matanya tertuju ke segala arah. Tepat saat dia hendak berbicara, cahaya putih muncul di langit, dan seekor monyet kecil muncul di depannya. Dengan suara keras, benda itu menamparkan wajahnya. Tiba-tiba dia pusing dan tidak bisa berkata apa-apa. Lin Suan menendang dan berteriak pada saat yang sama, siapa yang berani menyerang rekan Taoise dari kota Dewa Petir. Tendangan itu langsung mendarat pada tubuh lelaki parubaya itu. Ledakan. Si kecil suci langsung ditendang keluar, dan puluhan lubang hitam muncul di kehampaan. Dia langsung diusir dari rumah itu. Semua orang terdiam, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan benar-benar menyerang Little Saint, dan dia bahkan berhasil. Tidak mungkin, mungkinkah Lin Woody ini sudah memiliki kekuatan untuk melawan seorang Saint kecil? Ini terlalu mengerikan. Saya khawatir tidak banyak orang di generasi muda yang bisa menjadi lawannya. Sial, ini tidak mungkin. Penduduk kota Dewa Petir berteriak histeris. Mereka hampir runtuh. Di kejauhan, seberkas cahaya melesat di langit, membawa serta petir yang dahsyat. Sialan, beraninya kau menyerangku. Si suci kecil terbang kembali, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Tendangan tadi sama sekali tidak menghancurkan pertahanannya dan tidak dapat melukainya. Namun, ini merupakan tamparan kejam di wajahnya. Dia adalah orang suci kecil, namun dia ditendang oleh orang suci surga ketiga. Jika kabar ini tersebar, dia bisa melupakan rencananya untuk tetap mempertahankan wajah lamanya. Oleh karena itu, dia penuh dengan niat membunuh, dan dia tidak sabar untuk membunuh Lin Suan. Siapa kau? Beraninya kau melepaskan niat membunuhmu padaku. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Aku adalah murid utama generasi ketiga kota Ushuang. Apakah kau ingin mati? Berani sekali kau, bocah, kau mencari kematian. Dia adalah tetua kota Dewa Petir kita. Para jenius di kota Dewa Petir itu akhirnya tidak tahan lagi. Lin Suan menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? Dia orang yang lebih tua darimu. Jadi dia senior di kota Dewa Petir. Maaf atas ketidak sopanannya. Senyum Lin Suan membuat semua orang tercengang. Apa maksudnya ini? Bukankah mereka baru saja menendangnya? Namun, pada saat berikutnya, sudut mulut mereka berkedut. Lin Suan berkata, senior, mengapa Anda tidak memberi tahu saya identitas Anda terlebih dahulu? Aku pikir kau adalah ahli misterius yang ingin menyerang sesama penganut Tao di kota Dewa Petir. Itulah sebabnya aku bertindak. Penatua, Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Menyerang adikmu secara diam-diam. Orang-orang di kota Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Bahkan wajah tetua itu pun menjadi jelek. Dia begitu marah hingga dia tidak dapat berbicara, seakan-akan dia telah memakan bangkai tikus. Lin Suan berkata lagi, Tetua, tendangan itu tidak melukaimu, kan? Jika kamu terluka, maka aku telah berdosa. Pergilah, tetua kota Dewa Petir hampir muntah darah. Orang ini hanya menyentuh panci yang tidak mendidih. Senior, jangan marah. Aku punya beberapa pil penyembuh di sini. Kenapa tidak kuberikan saja padamu? Ah. Tetua kota Dewa Petir akhirnya tidak tahan lagi. Dia merobek kekosongan dan melarikan diri dalam sekejap. Senior, jangan pergi. Aku akan memberimu pil ini secara gratis. Lin Suan masih berteriak. Warga kota Dewa Petir pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sial, dia gila. Cepat pergi. Mereka juga melarikan diri karena panik. 3732. Orang-orang dari dua kota suci melarikan diri satu demi satu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang di sekitar tidak mempercayainya. Anak ini sungguh hebat. Ya, dia bahkan tidak menaruh dua kota suci di matanya. Dia sebenarnya adalah Lin Woody. Ya ampun, dialah orang yang legendaris. Huff. Orang-orang dari dua kota suci pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Sekalipun dia murid utama, kemungkinan besar dia akan tidak beruntung. Segala macam diskusi terdengar. Lin Suan, di sisi lain, pergi dengan ular putih. Masalah ini menyebar dengan cepat. Tidak hanya orang-orang yang berpartisipasi dalam turnamen bela diri kali ini yang tahu, tetapi seluruh kota juga mengetahuinya. Kemudian, berita itu menyebar dengan cepat ke banyak kota. Lebih dari separuh planet iblis mengetahuinya. Lin Woody datang dan menakuti mereka. Kota iblis dan kota Dewa Petir. Ola Giyok Putih. Ketika Hallmaster Kun mendengar berita itu, dia juga tercengang. Orang yang datang menemuinya adalah Lin Woody. Dia menghirup udara dingin. Sejujurnya, dia tidak menyangka sebelumnya. Dia pikir itu hanya murid biasa dari kota Ushuang. Dia tidak menyangka identitas pihak lain begitu luar biasa. Ketika dia melihat Lin Suan, nada suaranya berubah. Dulu dia memanggil Lin Suan dengan sebutan keponakan Lin. Tapi sekarang, dia langsung menelpon Lin Gongsi. Dia tidak bisa menahannya. Dengan identitas pihak lain, dia tidak berani memprovokasi dia. Lagi pula, ketika murid utama tumbuh dewasa, dia tidak akan lebih lemah dari Fu Hongye. Hallmaster Kun, bagaimana penyelidikannya? Apakah kamu menemukan petunjuk tentang kedua temanku? Hallmaster Kun berkata bahwa dia menemukan beberapa informasi. Lin Gongsi, apakah kamu ingin mendengarnya sekarang? Lin Suan mengangguk. Saya katakan terakhir kali bahwa ketika kapal kabut baru saja datang, ada badai. Beberapa orang pergi, dan beberapa bahkan ditangkap. Kedua temanmu tampaknya telah dibawa pergi saat itu. Oleh siapa? Orang-orang dari Istana Iblis. Terakhir kali, putra Iblis yang mengambil tindakan. Orang-orang yang menangkap mereka juga dari Istana Iblis. Namun, beritanya berhenti di sini. Saya tidak dapat mencari tahu lebih lanjut. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah kedua temanmu dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Iblis. Orang-orang dari Istana Iblis. Lin Suan mengerutkan kening, kilatan dingin muncul di matanya. Jika sesuatu terjadi pada Naga Merah dan Iblis Utara, dia pasti tidak akan membiarkan Istana Iblis begitu saja. Namun, dia juga bingung. Seharusnya tidak demikian, baik Ruzilong maupun Luo Bingkian memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan jika mereka tertangkap, mereka harus ditanggapi dengan serius. Memang, menurut apa yang Anda katakan, ini juga tempat yang sangat aneh. Sang penguasa kolam kuntang juga mengerutkan kening. Lin Suan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan langsung pergi ke Istana Iblis dan menanyakan orang itu secara langsung. Tidak. Hall Master Kun mencoba membujuknya. Lin Gongzi, meskipun kamu berasal dari kota Ushuang, bagaimanapun juga ini adalah planet Iblis. Sebagian besar orang di sini sombong dan tidak patuh. Mereka adalah Raja Iblis dan orang-orang yang kejam. Mereka mungkin tidak akan memberikan muka kepada kota suci. Hal ini terutama berlaku bagi anak Iblis. Ia percaya bahwa dirinya adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari para jenius di kota suci. Jadi, jika Anda langsung pergi ke sana, Anda mungkin akan mendapatkan hasil yang sebaliknya. Lalu, apa saran Anda? Izinkan saya menyelidiki lebih jauh. Lagipula, bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk berhadapan dengan Istana Iblis. Perjamuan Iblis yang ingin Anda ikuti diselenggarakan oleh Istana Iblis. Pada saat itu, kita dapat menguji satu sama lain selama perjamuan Iblis. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan Hall Master Kun. Mata Lin Suan berkedip. Planet Finn bukanlah planet biasa. Kekuatan di dalamnya sangat kuat. Lagipula, orang-orang di sini mungkin benar-benar gila. Mereka mungkin tidak akan menunjukkan muka kepada kota suci. Anak setan, Lin Suan mendengus dingin. Akan lebih baik jika Crimson Bingkian dan Luo Bingkian baik-baik saja. Jika tidak, terlepas dari apakah kamu anak Iblis atau anak Malaikat, aku akan mengirimmu ke neraka. Di pihak Lin Suan, saat dia berdiskusi dengan Hall Master Kun, berita di luar pun menyebar lebih luas. Setelah semua orang mengetahui masalah Lin Suan, mereka sangat terkejut. Di antara mereka, orang-orang dari klan hujan dan bintang penyegel roh tercengang ketika mereka mengetahui hal itu. Ini tidak mungkin. Orang-orang klan hujan sangat marah hingga mereka menjadi gila. Mereka telah menghancurkan istana yang bagus. Mereka menggertakkan gigi dan meraung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bocah itu sekuat itu. Diling dan yang lainnya juga memiliki ekspresi muram. Sialan, bahkan dua kota suci tidak bisa mengurus pihak lain. Mustahil, kata sesepuh Spirit Sealing Star dengan dingin. Namun, Bocah itu adalah murid utama. Orang-orang dari dua kota suci memberinya muka. Kalau tidak, menurutmu apakah Bocah Nakal itu masih hidup? Zang tua, apakah kau ingin kami mengirim seseorang untuk membunuhnya? Diling bertanya. Tetua Spirit Sealing Star berkata bahwa tidak perlu terburu-buru. Jika mereka membunuhnya, itu akan menyebabkan keributan besar. Tidak akan bagus kalau itu mempengaruhi perjamuan iblis. Lebih baik berpartisipasi dalam Fin Ban Kuet terlebih dahulu. Mereka akan menunggu perjamuan iblis mendapatkan apa yang mereka inginkan sebelum membunuh Bocah Nakal itu. Baiklah. Mata Diling memancarkan niat membunuh yang dingin. Sementara mereka berdiskusi, orang-orang dari kota Dewa Petir dan kota iblis pun menggertakkan gigi. Orang-orang dari kota Dewa Petir sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Terutama Sein kecil itu, wajahnya menjadi hitam. Sialan, dia ditendang oleh Bocah Nakal itu tanpa alasan. Sungguh memalukan. Sialan, aku tidak boleh membiarkan Bocah Nakal ini lolos. Wajah Sein kecil itu berubah hitam. Dengan suhu tubuhnya, awan petir seharusnya sudah hampir siap, bukan? Sekarang saatnya untuk menggunakannya. Tetua, apakah Anda ingin menggunakan benda itu? Orang-orang dari kota Dewa Petir juga terkejut. Kemudian, mereka menunjukkan senyum sinis. He he, bagaimana Bocah Nakal ini bisa mati kali ini? Di sisi lain, orang-orang dari kota iblis juga sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Mereka bahkan lebih marah daripada orang-orang dari kota Dewa Petir. Bagaimanapun, salah satu orang jenius di pihak mereka telah diambil paksa oleh orang lain dan dimakan seperti makanan lesat. Brengsek, banyak setan besar menggertakkan giginya. Wajah Suiyue bahkan lebih buruk karena salah satu lengannya dipotong oleh Bocah Nakal itu. Itu adalah penghinaan besar baginya. Pak Tua Sang, Bocah itu terlalu sombong. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ya, dia memprovokasi kota iblis kita. Jadi bagaimana jika dia adalah murid utama? Dia hanya murid ketiga, bukan generasi pertama. Kota Wushuang hanya memiliki tiga generasi pengikut, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kota seribu binatang kita yang fondasinya begitu lemah. Memang, kota Wushuang dapat dianggap sebagai kota yang sedang naik daun di antara kota-kota suci. Beberapa kota suci lama tidak ada apa-apanya di mata mereka. Pada saat ini, tindakan Lin Suan tidak diragukan lagi telah membuat mereka marah. Aku tahu. Orang tua itu juga berkata, aku akan menghubungi Dark Knight Void Beast dan memintanya untuk mengambil tindakan. Lagi pula, membunuhnya di muka umum pasti akan menimbulkan keributan. Namun jika ia meninggal dengan tenang, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sekalipun kita curiga, kita tak menemukan buktinya. Pada saat itu, kota Wushuang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kita. Haruskah kita menggunakan Dark Knight Void Beast? Kalau begitu bocah nakal itu pasti akan mati kali ini. Koma-koma-koma. Lin Suan berada di Aula Giyok Putih, menunggu perjamuan iblis jahat dimulai. Hanya tersisa tiga hari. Jumlah orang di kota itu semakin banyak. Kota itu begitu padat sehingga tidak dapat menampung mereka lagi. Di luar kota, terparkir segala macam kereta perang. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan setan jahat. Lin Suan tinggal di rumah besar dan menunggu dengan sabar. Namun, pada hari ini, seseorang mengiriminya pesan. Lin Gongzi, seseorang mengirimimu surat yang mengatakan bahwa dia adalah teman lama dan ingin bertemu denganmu. Teman lama, Lin Suan menyipitkan matanya dan mengambil surat itu dari pelayan. Tak lama kemudian, dia terkejut. 3733 Mirip seperti surat permintaan bantuan. Nadanya mendesak, seolah-olah ada yang mengejar mereka. Mungkinkah itu naga merah atau setan utara? Namun, penguasa kuntang belum mengetahui apapun tentang mereka berdua. Lupakan saja, selama ada kesempatan, Lin Suan tidak akan melepaskannya. Pavilion Badai Itu adalah tempat yang sangat terpencil di kota iblis jahat. Untungnya, mereka tidak meninggalkan kota, jadi Lin Suan tidak terlalu curiga. Jika seseorang ingin menyerangnya, mereka akan memancingnya keluar dari kota iblis jahat. Lin Suan tiba di Pavilion Badai dan mendapati bahwa hanya ada sedikit orang di sana. Lagi pula, tempat itu terlalu terpencil dan sunyi. Selain itu, ada desas-desus bahwa seorang sage telah jatuh di sana. Sangat sedikit orang yang mau datang ke tempat berbahaya seperti itu. Lin Suan ada di sini. Saat dia tiba, dia mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di sini. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat berikutnya, dia melihat fluktuasi formasi susunan di sekelilingnya. Apakah ada seseorang di dalam formasi susunan itu? Dia bilang, Aku di sini. Keluarlah. Berdengung. Formasi susunan itu berfluktuasi dan dua sosok berjalan keluar. Ruzilong. Setan utara. Pupil mata Lin Suan mengecil karena dia menyadari bahwa dua orang yang keluar adalah naga merah dan iblis utara. Itu benar-benar kamu. Lin Suan sangat gembira. Itu hebat. Awalnya, dia mengira akan butuh banyak usaha untuk menemukan kedua orang itu. Dia tidak menyangka akan menemukan mereka secepat itu. Setelah kedua sosok itu keluar, mereka pun tersenyum. Itu benar-benar kamu, nak, hebat sekali. Kamu benar-benar di sini. Ria dan naga itu bergegas mendekat dan berkumpul bersama Lin Suan. Namun, pada saat ini, kekosongan di belakangnya tiba-tiba menyerang. Cahaya tajam menusuk ke arah punggung Lin Suan. Itu terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Saat Lin Suan bereaksi, sudah terlambat untuk menghindar. Dia mengaktifkan vitalitasnya dan tato kilin hitam menutupi tubuhnya. Dia siap menghadapi serangan itu secara langsung. Serangan itu mendarat di tubuhnya dan membuatnya terpental. Sebuah luka berdarah muncul di punggungnya, dari sana mengalir keluar darah kemasan. Wah! Kekosongan itu hancur, Lin Suan terluka. Sialan, itu jebakan. Ekspresinya tidak sedap dipandang, dan bila cahaya kemasan melesat keluar dari matanya, menebas ke arah manusia dan naga itu. Dengan suara, puci, kedua sosok itu terpotong. Yang jatuh adalah dua helai daun, dua helai daun berwarna pelangi. Seperti yang diduga, itu hanya ilusi. Siapa yang merencanakan melawannya? Bagaimana dia tahu kalau dia sedang mencari iblis utara dan naga merah? Dalam sekejap, dia teringat pada Hallmaster Kun, karena hanya dialah yang menceritakan hal ini kepada Hallmaster Kun. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan itu. Seharusnya tidak demikian, Hallmaster Kun tidak punya alasan untuk menjebaknya. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Siapa lagi yang tahu bahwa dia sedang mencari setan utara dan naga merah? Tidak seorang pun boleh tahu tentang masalah ini. Tiba-tiba, dia membeku Yusiki-e wanita itu. Di masa lalu, dia dan Yusiki pernah berada di kapal berkabut yang sama. Yusiki pernah melihat Beyao dan Crimson Dragon. Tampaknya orang-orang dari klan hujan juga telah tiba di kota iblis jahat. Apakah orang-orang klan hujan masih ingin melawannya? Tampaknya setelah perjamuan iblis usai, keluarga ini perlu dibasmi. Karena kau ingin membunuhku, maka keluarlah dari sini. Lin Suan berdiri dan berkata dengan dingin. Pada retakan di punggungnya, kekuatan mengalir dan mulai menyembuhkan lukanya. Tak lama kemudian darahnya berhenti mengalir. Tatapan mata Lin Suan menyapu sekeliling. Dia mengerutkan kening. Tak seorang pun keluar. Huff! Berpura-pura misterius. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah drastis lagi. Kali ini, dia merasakan niat membunuh diarahkan ke kepalanya. Tidak baik. Tiba-tiba, ekspresi Lin Suan berubah drastis. Dia menggunakan teknik gerakan Kun Peng secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengaktifkan Void Escape dan bergabung ke dalam kehampaan. Namun, sesaat kemudian, garis berdarah muncul di antara kedua alisnya. Kepalanya hampir terbelah. Sialan, Lin Suan benar-benar marah. Pada saat ini, Tato Black Kilin menutupi seluruh tubuhnya seperti baju besi hitam. Cahaya keemasan di matanya menerangi sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu bukan seseorang dari klan hujan. Itu adalah seorang ahli yang sangat menakutkan. Pihak lain pasti memiliki kemampuan spasial. Kalau tidak, mustahil bagi pihak lain untuk menembus Void Escape miliknya. Siapa itu? Dengan siapa klan hujan bergabung? Dari manakah datangnya pakar spasial yang begitu hebat? Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya dan melepaskan payung luo surgawi. Payung itu melayang di atas kepalanya dan ribuan aura turun. Tak lama kemudian, ia diserang. Hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke arahnya dari segala arah. Mereka menghantam layar cahaya, menyebabkan darahnya mendidih. Namun, dia tidak dapat menemukan orang itu sama sekali. Bagaimana mungkin, bahkan mata dewa rahasia surgawi tidak dapat menemukan pihak lain. Bukankah mistik spasial ini agak terlalu kuat? Dia tahu bahwa sangat sedikit orang yang mampu memahami kemampuan spasial. Selain itu, sangat sulit untuk melakukannya. Dia hanya melihat orang-orang dari klan gu. Karena klan gu membudidayakan kitab suci kekosongan, kemampuan spasial mereka sangat kuat. Gu Santong adalah orang yang mengajarinya cara menggunakan void escape. Siapakah orang itu sekarang? Apakah dia seseorang dari klan gu? Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya dan menggunakan teknik gelombang biru. Gelombang cahaya teknik matanya menyebar ke segala arah. Engah. Di belakangnya, ada sedikit fluktuasi di kehampaan tak jauh dari sana. Tak lama kemudian, ia menghilang. Namun, Lin Suan langsung menangkapnya. Dia mencabut tombak besar kehancuran dan mengayunkannya dengan ganas. Kekosongan di sana hancur dalam sekejap. Namun, Lin Suan masih meleset. Namun, dia menggunakan mata dewa rahasia surgawi untuk menangkap bayangan hitam. Bayangan itu langsung berubah menjadi kehampaan dan menghilang. Benar saja, ada seseorang. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli spasial super. Siapakah yang begitu ingin bunuh diri? Terlebih lagi, untuk dapat memobilisasi ahli yang begitu menakutkan, itu jelas bukan kekuatan biasa. Hei San. Lin Suan menggunakan transmisi suara untuk membangunkan Hei San. Hei San sedang tidur dan berkultivasi. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bangun. Sekarang setelah dipanggil oleh Lin Suan, Hei San meregangkan punggungnya. Nak, apa yang terjadi? Eh, kamu terluka. Seseorang dapat menyakitimu. Siapakah dia? Hei San sangat terkejut. Kekuatan dan bakat Lin Suan bahkan mengejutkannya. Sekarang dia bisa menyakitinya, dia pasti luar biasa. Ada pakar spasial super yang ingin membunuhku. Pikirkan cara untuk menemukannya. Lin Suan berbisik. Saat ini suasananya agak kaku. Dia tidak dapat menangkap pihak lain, dan sulit bagi pihak lain untuk mematahkan pembelaannya. Seorang ahli super spasial, Hei San tertarik. Coba saya lihat. Dia mulai menggunakan jiwanya untuk menyelidiki. Tiba-tiba, ekspresi heran muncul di wajahnya. Sungguh tidak terduga bahwa dia akan bertemu lawan seperti itu di sini. Itu menarik. Menarik sekali. Begitu Lin Suan selesai berbicara, dia dipukul. Hukum yang bahkan lebih mengerikan meledak di tubuhnya. Kali ini, tirai cahaya payung luo surgawi terkoyak. Jelas, pihak lain juga menggunakan artefak suci. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan sangat berbahaya. Dapatkah Anda mengetahuinya? Lin Suan bertanya. Iya-iya. Hei San mengangguk. Namun, kemampuan spasialnya sangat kuat. Bahkan jika kau mengetahuinya, kau mungkin tidak dapat melukainya. Apakah dia sekuat itu? Lin Suan terkejut. Siapa dia? Tahukah kamu? Dewa hantu berkata bahwa dia tidak tampak seperti manusia, melainkan lebih seperti binatang. Binatang buas. Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah itu seseorang dari kota seribu iblis? Binatang macam apa yang sekuat itu? 3734. Nak, Pernahkah kau mendengar tentang Void Beast? Itu adalah spesies unik dari surga dan bumi. Itu adalah binatang iblis tipe luar angkasa. Kemampuan ilahi tipe luar angkasa semacam ini adalah bakat garis keturunan mereka. Bakat garis keturunan. Tidak heran. Lin Suan mengerti. Tidak heran kemampuan ilahi tipe ruang milik pihak lain begitu kuat. Itu adalah bakat ras mereka. Dalam kegelapan, Void Beast juga menggaruk kepalanya dengan cemas. Sialan. Dia diperintahkan untuk membunuh seorang kultifator level 3. Dia pikir akan mudah untuk melakukannya. Bahkan jika pihak lain adalah seorang jenius yang dapat bertarung di atas levelnya, lalu kenapa? Begitu dia menggunakan kemampuan ilahi tipe luar angkasanya, dia akan menjadi raja dunia. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Siapapun yang berada di bawah alam Sein kecil akan dibunuh olehnya tanpa ampun. Akan tetapi, saat dia bergerak melawan Lin Suan, dia tercengang. Pihak lain seperti landak, tidak ada cara untuk menyerangnya. Kecuali serangan pertama, yang melukai pihak lain dan membuatnya berdarah. Serangan lainnya tidak dapat melukai pihak lain. Serangan tersebut hanya membuat darah dan kipihak lain mendidih. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini adalah pertama kalinya Void Beast menghadapi sesuatu seperti ini dalam hidupnya. Fisik pihak lain begitu kuat hingga di luar imajinasinya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pihak lain memiliki sepasang mata yang aneh. Meskipun mustahil untuk menangkapnya, pihak lain memiliki sepasang mata yang aneh. Meskipun dia tidak dapat menangkapnya, itu merupakan ancaman besar baginya. Terlebih lagi, serangan pihak lain sangat kuat. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan dikejar oleh pihak lain. Jadi sekarang, dia hanya bisa mencari peluang sedikit demi sedikit. Akan tetapi, situasi seperti ini justru membuatnya frustrasi. Dia adalah makhluk suci tipe luar angkasa. Dia terlahir untuk menjadi pembunuh. Dia tidak pernah sefrustasi ini seperti hari ini. Sembari berpikir, Dark Knight Void Beast menggunakan bakat garis keturunannya dan menjelajah ruang angkasa. Karena pihak lain menyerang. Tempat di mana dia awalnya berdiri hancur berkeping-keping. Tidak, jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa membunuh pihak lain. Dark Knight Void Beast merasa cemas. Dia memutuskan untuk mengubah strateginya. Dia akan memindahkan pihak lain keluar dari kota iblis jahat. Dengan cara ini, rekan-rekannya akan bergerak. Memikirkan hal ini, dia siap menyerang. Pada saat ini, Black Mountain berkata, Nak, dia tampaknya datang ke arahmu. Kali ini, sepertinya dia ingin melakukan perjalanan melintasi angkasa bersama. Mendengar ini, mata Lin Suan berbinar. Ini adalah kesempatan yang bagus. Dia tidak bergerak dalam kegelapan. Dia tampaknya tidak memperhatikan, tetapi dia siap menyerang. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya mulai bergetar hebat. Tak lama kemudian, ia merasakan kekuatan luar angkasa melingkupinya, dan ruang di mana ia berada pun hancur. Pihak lain ingin menyeretnya melewati ruang angkasa bersama mereka. Pada saat ini, Lin Suan mengeluarkan suara gemuruh. Jiwa pedang naga agung keluar dari tubuhnya dan menebas ke segala arah. Ruang di mana dia berada langsung hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah telah menebas sesuatu. Kemudian, terdengar suara gemuruh. Lalu, darah mengalir keluar dari kegelapan. Suara ruang yang hancur terdengar lagi. Bocah terkutuk, beraninya kau menyakitiku. Aku pasti akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Suara ganas terdengar dari balik kabut. Lin Suan, di sisi lain, tersenyum. Aku akan menunggu. Jika kau berani datang lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membuat void overcoat. Lin Suan mendengus dingin. Tadi, saat dia menggunakan jiwa pedang naga agung, dia pasti telah melukai pihak lain. Namun, sangat disayangkan dia tidak bisa membuat pihak lainnya tetap tinggal. Black Mountain berkata, kau harus puas. Hanya sedikit orang yang bisa melukai binatang hampa. Kita harus tahu bahwa hukum ruang angkasa adalah raja dunia. Terlalu sulit untuk menyakiti binatang kehampaan itu. Kalau kau berhasil melukainya, kau pasti bisa menggemparkan seluruh alam bintang dua kalau tersiar kabar bahwa kau lebih kuat dari binatang void. Benarkah? Apakah sekuat itu? Mata Lin Suan berbinar. Dalam hal itu, jika dia benar-benar menangkap pihak lain, mengulitinya, atau menyerap garis keturunan pihak lain, manfaatnya akan sangat besar. Lin Suan selalu ingin mengolah hukum ruang angkasa. Namun, hukum ruang angkasa itu terlalu langka. Hanya keluarga Gu yang telah melahirkan seorang kaisar agung yang mampu mengolah hukum ruang. Lebih jauh lagi, kemampuan garis keturunan adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Di ruang lain di kota iblis jahat, seekor monster hitam keluar. Dia langsung masuk ke sebuah istana yang megah. Bagaimana itu? Di dalam istana, orang-orang kota iblis sedang menunggu. Mereka merasa bahwa Dark Knight Void Beast seharusnya membawa kembali mayat pihak lain. Sialan, anak itu berani sekali menyakitiku. Aku pasti akan mencabik-cabiknya. Namun, suara jengkel itu tetap saja terdengar. Orang-orang di kota iblis tercengang. Apa yang terjadi? Apakah dia tidak berhasil? Pada saat berikutnya, mereka berseru, Anda terluka. Ada luka pedang di tubuh Dark Knight Void Beast, dan luka itu belum sembuh. Kipedang di tubuhnya terlalu dingin, menyebabkan Dark Knight Void Beast gemetar. Sial, siapa yang bisa memberitahuku mengapa anak itu begitu aneh? Bukankah kamu mengatakan kalau dia orang yang mudah diajak berurusan? Para jenius kota iblis tercengang. Bahkan mulut tetua pun berkedut. Itu tidak mungkin. Sui Yue menjerit, anak itu benar-benar bisa lolos dari kejaranmu. Apa yang sedang terjadi? Tetua kota iblis juga bertanya. Sang binatang Void malam gelap sangat cemberut dan menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian, semua orang menghirup udara dingin. Sial, apakah anak itu sudah seaneh ini? Lupakan saja, jangan lakukan apapun dulu. Setelah perjamuan iblis jahat, kita akan bekerja sama untuk membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan dia tumbuh lebih kuat. Penduduk kota iblis tengah menghadapi musuh besar. Pihak lain sudah sangat kuat saat dia berada di surga ketiga. Jika dia berhasil, siapa yang bisa mengalahkannya di masa depan? Persaingan antara kota suci sangat ketat. Mereka pasti tidak akan membiarkan monster seperti itu muncul di kota Wushuang. Meskipun Lin Suan dibunuh, dia sama sekali tidak bersedih. Sebaliknya, dia sangat gembira. Karena dia sedang merencanakan cara untuk menangkap Dark Knight Void Beast, dia ingin mempelajari hukum spasial. Dia tidak sabar lagi. Dia bahkan melangkah dengan angku dan muncul di setiap sudut kota iblis, berharap bisa menarik Dark Knight Void Beast untuk menyerang lagi. Namun, pihak lain tampaknya waspada dan tidak menyerang, yang membuat Lin Suan kecewa. Lupakan saja, jika itu kota iblis, mereka mungkin akan menyerang lagi. Lin Suan hendak kembali, tetapi pada saat ini, Buntur terdengar di langit dan awan gelap menutupi langit. Beberapa sambaran petir menyambar. Sial, Lin Suan terkena langsung. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Apa yang terjadi? Apakah dia akan melampaui kesengsaraan itu? Seharusnya tidak, dia tidak berhasil. Lin Suan sangat jelas tentang kultifasinya sendiri. Biasanya, dia hanya akan mengundang kesengsaraan petir saat dia berhasil menembus level. Sekarang setelah dia belum berhasil menembus level, dia malah mengundang kesengsaraan petir. Siapa yang menyerangnya? Dia mendongak, dan mata ilahi rahasia surgawinya menembus kehampaan. Dia menemukan yang ada hanya awan gelap dan tidak ada orang lain. Itu seharusnya bukan serangan. Lupakan saja, ini terlalu aneh. Sebaiknya aku kembali. Lin Suan hendak kembali ke rumah besar. Namun, ia menyadari bahwa awan gelap di langit mengikutinya. Kemanapun ia pergi, awan-awan itu akan menyerangnya. Sampai-sampai penduduk kota iblis pun mengetahuinya. 3.735 Lihat, anak itu tersambar petir. Sial, dosa apa yang dia perbuat sampai-sampai dia benar-benar tersambar petir. Dia mungkin tidak melakukan sesuatu yang baik. Melihat anak ini tidak tampak seperti orang baik, berbagai macam perbincangan pun bermunculan. Semua orang menonton dari jauh, menunjuk dan berdiskusi. Wajah kecil Lin Suan berubah hitam. Bagaimana dia bisa mengatakan hal itu? Bagaimana mungkin aku tidak terlihat seperti orang baik? Aku sangat tampan, oke. Akan tetapi, petir di langit benar-benar tidak memberinya muka dan terus jatuh. Untungnya, kecepatan Lin Suan cukup cepat. Kecuali terkena serangan di awal, dia tidak terkena serangan sama sekali. Eh, anak ini kelihatan familiar banget. Ada yang teriak. Tidak bagus, dia akan dikenali. Lin Suan menutupi wajahnya. Jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin akan kehilangan banyak muka. Ia berharap orang-orang ini tidak dapat mengenalinya. Namun sayang, ada orang-orang yang berteriak-teriak di sekitar. Itu dia, itu Lin Woody. Dialah Lin Woody yang mengalahkan dua orang jenius. Itu sebenarnya dia, semua orang gempar. Nama Lin Woody dapat dikatakan telah mengakar kuat di hati banyak orang. Terutama baru-baru ini, hal-hal yang terjadi sekarang bahkan lebih melegenda. Sekarang, orang legendaris itu tersambar petir. Situasi macam apa ini? Sudah berakhir, dia benar-benar dikenali. Lin Suan tidak sabar untuk menggunakan roh pedang naga untuk menghancurkan tanah dan kemudian melarikan diri. Bagaimana orang ini bisa tersambar petir? Ya, dia adalah seorang jenius. Seberapa hebatkah dia? Dikatakan bahwa salah satu lengan Su Yue dipotong olehnya. Benarkah itu? Dia mengalahkan Lei Chong, kultivasinya hanya di tingkat surgawi ketiga. Bermacam-macam suara iri terdengar, tetapi lebih banyak orang yang mulutnya bergedut. Pemandangan di depan mereka sungguh aneh. Mungkinkah karena dia terlalu kuat, surga tidak mengizinkan orang mengerikan seperti itu ada? Tiba-tiba seorang gadis cantik mengedipkan matanya dan berkata. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Ada beberapa sosok di antara kerumunan, dengan seringai. Mereka adalah orang-orang dari kota Dewa Petir. Awan gelap di langit dilepaskan oleh mereka. Ini adalah harta karun rahasia kota Dewa Petir mereka. Saat ini, mereka ada di sini untuk melihat efeknya, untuk membiarkan pihak lain tersambar petir di depan umum. Sekalipun mereka tidak bisa membunuh pihak lain, mereka masih bisa menyelamatkan muka pihak lain. Lagi pula, pada titik ini, wajah terkadang lebih penting daripada nyawa. Lihatlah anak ini, bagaimana dia akan bersikap di masa depan. Dia mungkin tidak berani keluar selama sisa hidupnya. Seorang seniman bela diri dari kota Dewa Petir mendengus dingin. Huh, apa itu Lin Woody? Dari kelihatannya, surga tidak mengizinkannya untuk hidup. Tidak ada harapan baginya di masa depan. Benar, seorang jenius yang gugur bukanlah apa-apa. Hanya seorang jenius yang bertahan hidup yang dapat dianggap sebagai ahli sejati. Semakin banyak suara seperti itu terdengar. Sangat jelas bahwa orang-orang dari kota Dewa Petir sedang memimpin jalan. Kerumunan menjadi gempar. Mungkinkah Lin Woody ini benar-benar ditinggalkan oleh surga? Tinggalkan kakemu. Lin Swan memutar matanya dan berkata, kalian benar-benar bodoh. Saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa ketika kaisar kuno masih muda, mereka disambar petir setiap hari. Ini adalah karakteristik dari yang terpilih dari langit. Kalian sekumpulan orang bodoh benar-benar mengatakan bahwa aku dibenci oleh surga. Menjadi orang bodoh itu menakutkan. Lin Swan menggelengkan kepalanya berulang kali. Semua orang terkejut. Apa? Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Para kaisar purba disambar petir setiap hari. Itu juga mungkin. Kesengsaraan petir melambangkan hukuman langit dan bumi. Bakat dan kekuatannya pasti telah melampaui batas orang biasa untuk disambar petir. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki persona seorang kaisar kuno muda? Memikirkan hal ini, orang banyak tercengang. Lin Swan juga terkejut. Tidak mungkin, dia hanya mengatakannya dengan santai untuk menghilangkan suasana canggung. Orang-orang ini menganggapnya serius. Lupakan saja, kalau mereka menanggapinya dengan serius, biarlah. Dia terus mengangguk. Ya, benar. Kaisar-kaisar kuno memang seperti ini. Semua orang terkejut. Kita harus tahu bahwa para jenius ini berjalan di jalan bumi. Sekarang, ada seseorang yang benar-benar menunjukkan sikap seorang kaisar kuno muda. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Omong kosong, kaisar kuno mana yang tersambar petir? Tidak ada yang seperti itu. Orang-orang dari kota Dewa Petir merasa cemas dan segera berteriak. Mereka awalnya ingin melihat pihak lain mempermalukan diri mereka sendiri. Siapa yang mengira bahwa pihak lain benar-benar akan menyeret kaisar kuno ke dalam masalah ini? Tidak ada satupun buku yang menulis hal seperti itu. Namun, itu sia-sia. Tidak peduli bagaimana mereka menjelaskannya, orang-orang di sekitarnya percaya bahwa ini adalah kejadian istimewa yang hanya akan terjadi pada seorang kaisar kuno muda. Untuk sesaat, banyak orang memandang Lin Suan dengan rasa iri. Bahkan ada beberapa orang yang siap berteman dengan Lin Suan. Paling tidak, mereka harus memeluk paha emas ini. Jika mereka bisa berteman dengan kaisar kuno muda, tidak perlu membicarakan keuntungannya di masa depan. Persetan, beberapa orang dari kota Dewa Petir sangat marah hingga mereka muntah darah. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak berharap untuk melampaui batas. Mereka bukan saja tidak membuat pihak lain jijik, merekalah orang-orang yang merasa jijik. Cepat, singkirkan awan petir itu. Apa yang harus kulakukan pada anak ini? Orang-orang dari kota Dewa Petir diam-diam mengambil tindakan dan menahan awan petir. Di langit, awan-awan gelap menghilang, memperlihatkan sinar matahari yang menyinari bumi. Apakah malapetaka petir itu lenyap? Semua orang berdiskusi. Orang-orang dari kota Dewa Petir mencibir dan menatap anak ini. Bagaimana dia bisa terus bertindak? Mereka ingin mengekspos pihak lain di depan semua orang dan membuatnya tidak bisa mundur. Tujuannya adalah untuk meredakan kebencian di hati mereka. Lin Suan tampak saleh di wajahnya. N, kultifasi harianku sudah berakhir. Saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum langit dan bumi. Hukum-hukum tersebut berputar di sekitar tubuh Lin Suan, membuatnya tampak seperti seorang Buddha. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih yakin. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar kuno muda. Lin Gongzi, aku punya harta karun untukmu. Lin Gongzi, aku punya adik perempuan yang cantik. Koma-koma-koma. Orang-orang ini mengelilingi Lin Suan, ingin berteman dengannya. Mengembuskan. Mengembuskan. Beberapa orang dari kota Dewa Petir yang ingin melihat lelucon pingsan karena marah dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, orang banyak itu menginjak mereka dan pergi berteman dengan Lin Suan. Ini mungkin sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Thunder God City dalam hidupnya. Tak lama kemudian, berita ini menyebar. Fenomena aneh turun dari langit. Lin Woody berkultifasi setiap hari, disertai dengan kilat ilahi. Ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Kaisar Kuno Muda. Saat kata-kata ini keluar, dunia sedang gempar. Apakah Lin Woody sudah menunjukkan sikap seperti itu? Kaisar Kuno Muda. Ya Tuhan, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Dia harus berteman dengan anak ajaib itu. Banyak sekali orang yang menyerbu ke kediaman Lin Suan. Kediaman Lin Suan hampir hancur. Di sisi lain, orang-orang dari Tauzan Demon City dan Spirit Sealing Star tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang dilakukan anak ini sekarang? Sialan, pihak lain telah menjadi pusat perhatian beberapa hari ini, menekan mereka sampai mereka tidak bisa bernafas. Di antara mereka, orang-orang seperti Diling hampir putus asa. Sebelumnya, dia memandang rendah pihak lain, tetapi sudah berapa lama? Dia merasa bahwa dia benar-benar tertinggal dari pihak lain. Sekarang, dia hanya bisa mengagumi pihak lainnya. Kesenjangan status seperti ini tidak dapat ditanggungnya. Orang-orang dari kota seribu iblis tepat sekali. Mereka mengirimkan kekuatan spasial seperti binatang buas, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan dikagumi oleh puluhan ribu orang sekarang. Sialan, dari mana datangnya awan badai itu? Mengapa mereka membantunya saat ini? Jika Thunder God City mendengar ini, mereka akan muntah darah. Tolong bantu adikmu, itu jelas merupakan tamparan di wajah pihak lain. Oke. Akan tetapi, mereka telah menembak kaki mereka sendiri. 3.736 Dalam suasana yang semarak itu, tiga hari telah berlalu. Pada hari ini, semua orang kembali bersemangat. Pesta iblis jahat akan segera dimulai. Ini jauh lebih spektakuler daripada pertemuan-pertemuan kecil sebelumnya. Sebelumnya, ini hanya pertemuan para jenius muda. Namun kali ini, para ahli dari generasi yang lebih tua berbondong-bondong datang. Para orang suci kecil dengan hukum langit dan bumi yang kuat itu berjalan ke kota iblis jahat untuk berpartisipasi dalam pesta iblis jahat. Di langit, kilat saling menyambar, angin dan awan pun berubah. Lihat, penduduk kota Dewa Petir ada di sini. Lei Chong juga ada di sini. Semua orang berseru. Orang-orang di Thunder God City menarik perhatian semua orang. Meskipun Thunder God City telah menderita kerugian sebelumnya, itu masih Saint City. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka bandingkan. Lei Chong juga datang. Wajahnya jelek karena dia mendengar bahwa seseorang sombong dan tidak menghargainya. Sialan kau, Lin Woody, aku akan mencabik-cabikmu. Lei Chong membuat pernyataan yang berani begitu dia tiba, yang menyebabkan keributan. Tampaknya dia akan mengambil tindakan terhadap Lin Woody. Orang-orang Lei Seng Cheng mendukungnya. Lin Woody sama sekali bukan tandingan kakak senior kita. Benar sekali, kalau dia berani datang, kami akan turunkan dia. Beberapa orang mencibir dan mengejeknya. Jangan menyombongkan diri, Lin Woody telah mengalahkan Lei Chong di surga ke-9. Ya, apa maksudmu dengan menjatuhkannya? Ku rasa kau akan dijatuhkan oleh yang lain. Selama periode ini, banyak orang telah menjadi pengikut Lin Xuan. Orang-orang ini tentu saja tidak tahan dan angkat bicara. Sialan, kamu mau mati. Huff, apa hebatnya dirimu? Kau ingin menggunakan kekuatanmu untuk menekan orang lain? Jika kau mampu, gunakanlah kekuatanmu untuk berbicara. Jika Anda memiliki kemampuan, biarkan Lei Chong dan Lin Woody bertarung secara langsung. Mari kita lihat apakah Lei Chong akan dipukuli sampai babak belur. Lei Seng Cheng marah. Sial, mengapa begitu banyak orang membela Lin Xuan? Ini seharusnya tidak terjadi. Mereka tidak tahu bahwa sambaran petir sebelumnya menyebabkan pengikutnya menjadi begitu banyak. Di sisi lain, penduduk kota seribu iblis juga telah tiba. Satu persatu, muncullah setan-setan besar bertanduk di kepala mereka. Tubuh mereka dipenuhi dengan hukum, seperti dewa setan yang turun. Salah satu dari mereka bahkan lebih mengerikan. Dia tinggi dan memiliki ratusan mata di tubuhnya. Ketika dia membuka dan menutup matanya, ada fluktuasi jiwa yang mengerikan. Hal itu membuat kulit kepala banyak orang terasa geli. Seakan jiwanya akan padam sewaktu-waktu. Astaga, itu adalah santo iblis bermata seratus. Dia benar-benar datang juga. Semua orang terkejut. Sain iblis bermata seratus tidak lebih lemah dari Lei Chong. Bahkan, dia lebih kuat dari Lei Chong. Kemunculannya membuat banyak orang berteriak. Sang santo iblis bermata seratus telah menjadi semakin kuat. Benar, ilmu mata miliknya sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menandinginya. Tidak hanya itu saja, dengan teknik mata miliknya, melawan mereka yang tingkat kultifasinya lebih tinggi semudah makan dan minum. Dia hanyalah seorang jenius yang luar biasa. Ujian pun terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama, beberapa orang mencibir. Bukankah Lin Woody pernah memprovokasi Sain iblis bermata seratus sebelumnya? Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Tidak peduli seberapa kuatnya Lin Woody, dia bukanlah tandingan Sain iblis bermata seratus. Benar saja, Sain iblis seratus mata dapat menghancurkan jiwa anak itu hanya dengan sekali tatapan. Orang-orang dari kota iblis mencibir dan memandang rendah dia. Kali ini, para jenius terbaik mereka ada di sini. Mari kita lihat bagaimana pihak lain masih bisa bersikap sombong. Sain iblis bermata seratus tampak lebih acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Woody. Apa yang perlu dibanggakan? Bukankah itu hanya beberapa mata tambahan? Benar sekali, Anda ingin bersaing dengan Lin Woody kami. Apakah Anda punya hak? Wujud asli dari Sain iblis bermata seratus adalah kelabang raksasa. Lin Woody mungkin tidak tertarik sama sekali. Benar sekali, tidak ada daging sama sekali di tubuhnya. Berapa banyak karnifora yang bisa Anda kirim? Lin Woody dapat memburu mereka. Para pengikut itu bicara lagi, tanpa memberikan muka sedikitpun kepada Santo Iblis bermata seratus itu. Orang-orang dari kota iblis sangat marah. Sialan, apa yang diketahui segerombolan semut itu? Sain iblis bermata seratus juga marah. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Lin Woody. Jika dia berani muncul, aku akan membunuhnya dengan sekali pandang. Begitu kata-kata ini keluar, keributan besar pun terjadi. Dia terlalu mendominasi. Semakin banyak orang berkumpul. Kali ini, perjamuan iblis diadakan di pusat kota iblis. Selain dua kota suci, pusat kekuatan keluarga dan sekte lain juga datang silih berganti. Lihat, orang-orang dari Istana Perak ada di sini. Banyak sekali orang yang berseru. Sosok-sosok perkasa terlihat berjalan ke arah mereka. Kali ini, bukan hanya White Jade Hall yang datang. Seluruh jajaran atas dan pusat kekuatan Silver Palace ada di sini. Lihat, peri putih ada di sana. Semua orang melihat ular putih. Dia mengenakan gaun panjang dan sangat cantik. Orang yang berdiri di depannya adalah Hallmaster Kun. Rumor mengatakan bahwa dia sangat kuat dan tak terduga. Itu bukan apa-apa. Lihat orang di depan. Itu adalah Tuan Muda Perak. Dia juga ada di sini. Tuan Muda Perak. Tuan Muda Istana Perak memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, dia juga seorang jenius papan atas. Begitu dia muncul, banyak sekali orang yang berteriak. Bahkan orang-orang dari dua kota suci pun menoleh dan memandang dengan sedikit keseriusan di mata mereka. Meskipun mereka berasal dari kota suci, bagaimanapun juga ini adalah planet iblis. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular di tempat asalnya. Sebagai Tuan Muda Perak dari pasukan utama di planet iblis, Istana Perak layak mendapatkan perhatian mereka. Tuan Muda Perak mengenakan jubah putih perak dan memegang kipas lipat di tangannya. Setelah dia tiba, dia melihat ke arah kota Dewa Petir dan kota iblis lalu mengangguk pada mereka. Ular putih mengikuti di belakang dan melihat sekeliling. Dia bertanya-tanya apakah Lin Gong Zi ada di sana. Kali ini, dia mengikuti Tuan Muda Perak. Lin Suan tidak mengikutinya. Meskipun demikian, dia berpikir bahwa dia tidak akan melewatkan jamuan ini. Tidak jauh dari situ, Xiao Wes Win juga melihat sekeliling. Dewa pembunuh itu seharusnya tidak ada di sini. Dia sangat tidak ingin menemui Lin Suan karena dia trauma. Setelah Istana Perak, ada beberapa keluarga dan sekte besar. Beberapa berasal dari planet iblis. Ada juga para jenius dari daerah lain. Beberapa bahkan dikejutkan oleh kota iblis dan kota Dewa Petir. Dapat dikatakan bahwa ada banyak sekali jenius yang berkumpul. Itu benar-benar sebuah perjamuan di alam astral kedua. Kali ini, perjamuan iblis disusun dalam bentuk tangga. Semakin kuat tangga, semakin baik seseorang dapat menempati tempat terbaik. Titik terbaik diambil oleh enam kekuatan. Di antara mereka, kota Dewa Petir, kota iblis, dan Istana Perak masing-masing menempati satu tempat. Ada juga tiga kekuatan lainnya. Salah satunya adalah suku gagak emas. Golden Crow adalah binatang langka di surga dan bumi. Binatang itu sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa ia tinggal di matahari dan dapat disebut sebagai binatang dewa. Tidak banyak orang dari suku gagak emas yang datang. Hanya ada enam atau tujuh orang. Namun, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bahkan orang-orang dari kota iblis dan kota Dewa Petir tampak sangat serius. Mereka dikejutkan oleh kekuatan suku gagak emas. Ini adalah suku yang tidak lebih lemah dari kota suci. Kekuatan lainnya sangat misterius. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal. Namun, dilihat dari para ahli yang mereka bawa dan aura yang mereka pancarkan, mereka pasti merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hijau zamrut. Dia memiliki tubuh yang anggun dan wajahnya ditutupi oleh kerudung. Meskipun demikian, orang dapat membayangkan bahwa dia pastilah seorang wanita cantik. Kekuatan terakhir tentu saja Istana Iblis. Mereka secara pribadi dipimpin oleh anak iblis. Putra Iblis adalah seorang pemuda yang tampan namun jahat. Seluruh tubuhnya membawa aura setan. Dia sangat sombong. Setelah sampai, tatapannya menyapu ke segala arah tanpa rasa takut. Bahkan ketika menghadapi kota suci, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Mengenai hal itu, masyarakat kedua kota suci tidak berkata apa-apa karena mereka telah lama mengetahui bahwa putra iblis itu sombong dan tidak tertib. Dia tidak menatap siapapun. Dia bahkan tidak menaruh kota suci di matanya. Oleh karena itu, pada saat ini, melihat tindakan pihak lain, mereka tidak terkejut. Dan ada satu hal lagi, ayah dari putra iblis, yaitu penguasa iblis, merupakan sosok yang sangat mengerikan keberadaannya. Pihak lainnya adalah seorang suci, dan dikabarkan bahwa dia baru-baru ini mengasingkan diri untuk menerobos ke alam Raja Suci. Jika terobosannya berhasil, maka dia akan menjadi Raja Suci yang baru. Kemudian Istana Fin juga akan menjadi kekuatan setingkat kota suci. Oleh karena itu, anak iblis ini memang punya modal untuk bersikap sombong. Enam kekuatan utama dibagi ke garis depan, dan sisanya didistribusikan menurut kekuatan. Semua orang sangat gembira, sepertinya acaranya akan segera dimulai. Mengapa mereka tidak melihat Lin Woody? Ya, bukankah dia bersama orang-orang Istana Perak? Kenapa dia tidak muncul? Banyak orang yang bingung. Orang-orang di kota Dewa Petir mencibir. Huff, anak itu pasti pemalu. Dia takut pada kakak senior Leichong dan tidak berani keluar. Orang-orang di kota Seribu Iblis juga meremehkan. Apa Lin Woody? Dia bahkan tidak berani datang. Kalau dia berani datang, aku, kakak senior Bae Yan, akan membunuhnya dengan sekali pandang. Kata-kata arogan seperti itu membuat pengikut Lin Suan sangat marah. Mereka saling menyerang balik, tetapi hati mereka tidak yakin. Mengapa Lin Suan tidak datang? Dong dong dong. Pada saat itu, terdengar suara pelan di kejauhan, bagaikan Guntur yang teredam. Hal itu membangkitkan keingin tahuan semua orang, dan mereka semua berbalik untuk melihat. Saat berikutnya, mereka berseru. Ya Tuhan, siapa itu? Guntur sedang turun. Seseorang telah melampaui kesengsaraan. Sial, malapetaka Guntur itu menjalar ke arah sini. Lari cepat. Beberapa orang yang lebih pengecut dan lemah ingin melarikan diri. Namun, beberapa orang tua yang kuat berteriak dingin. Apa yang kalian lakukan? Tempat apa ini? Bahkan jika ada Guntur, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mendengar ini, semua orang merasa lega. Mereka ingin melihat siapa yang berhasil melewati kesengsaraan. Wow! Banyak orang berseru. Wah, benar-benar ada seseorang di dalam kesengsaraan Guntur. Adegan ini sedikit mirip dengan Lin Woody. Ya, dia mandi dalam kilat beberapa hari yang lalu. Itulah sikap seorang kaisar muda kuno. Semua orang membicarakannya. Ketika orang-orang dari kota Dewa Petir mendengar ini, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Terakhir kali, mereka mencoba untuk menjadi pintar tetapi akhirnya malah mempermalukan diri mereka sendiri, yang membuat mereka menjadi gila. Nah, ternyata ada orang lain yang menggunakan metode yang sama. Siapa dia? Apakah dia sengaja mengejek mereka? Mengapa orang itu mirip Lin Woody? Tidak mungkin, kan? Semua orang terbelalak saat melihat ke depan. Saat berikutnya, mereka menarik napas dingin. Seseorang berseru. Lin Woody, itu benar-benar dia. Yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Hanya Lin Woody yang bisa dikelilingi petir setiap hari. Ini adalah hak istimewa seorang kaisar agung muda. Hanya Lin Woody yang memilikinya. Itu hebat. Lin Woody ada di sini. Para pengikut itu berseru kaget, sedangkan yang lain gempar. Namun, orang-orang seperti Thunder God City memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajah mereka. Apa sih hak istimewa kaisar agung? Saat ini, mereka berharap bisa menamparkan wajah mereka sendiri. Orang-orang di kota iblis juga tampak muram. Istana perak, istana iblis, dan suku gagak emas semuanya memandang ke sana. Di antara mereka, Lei Chong menggertakkan giginya. Sialan. Sebelumnya, dia pernah kalah dari Lin Xuan, yang merupakan penghinaan sepanjang hidupnya. Kali ini, ia harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Sang bijak iblis bermata seratus pun ikut terkejut. Itu dia. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Ratusan mata di tubuhnya memancarkan cahaya mengerikan yang menembus kehampaan. Itu karena dia mengenal Lin Woody. Sebelumnya, saat dia berada di alam roh timur, dia pernah bertarung dengan Lin Woody dan tidak memperoleh keuntungan apapun. Terutama dalam pertempuran terakhir, dia dikejutkan oleh teknik mata Lin Woody. Dia tidak menyangka Lin Woody adalah Lin Woody. Suku gagak emas dan pasukan wanita misterius itu juga menatap orang legendaris itu dengan mata berkedip-kedip. Di sisi istana perak, ular putih menghela napas lega. Hebat, Lin Gongzi ada di sini. Xiao Sifeng sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar, dan dia hampir berlutut di tanah. Tuan Muda Baiyun menoleh, matanya memancarkan cahaya perak aneh. Apakah itu Lin Woody? Dia menatap Hallmaster Kun. Ku dengar Lin Woody mengenalmu. Ya, saya diselamatkan oleh Fu Hongye dari kota Wushuang. Dia adalah adik laki-laki Fu Hongye. Kali ini, dia datang mencari saya untuk mencari kedua temannya. Tuan Muda Baiyun mengangguk. Sepertinya ada hubungannya dengan istana iblis. Bantu saja mereka. Kalau tidak cukup orang, kamu bisa bertanya ke olah lain. Meskipun dia tidak mengenal Lin Woody, selama itu ada hubungannya dengan istana iblis. Istana perak akan melakukan hal yang benar. Di sisi istana iblis, semua orang memandang. Putra iblis jahat itu menunduk dan mencibir. Apa Lin Woody? Apa hak istimewa menjadi Kaisar Agung Muda? Menurutnya, itu tidak lebih dari itu. Di dunia ini, hanya dia yang paling berbakat. Yang lainnya harus merangkak di kakinya. Lin Suan dikelilingi oleh petir. Dia tampak tenang saat melangkah. Kemanapun dia lewat, kerumunan akan memberi jalan untuknya. Lin Suan tidak berhenti, tetapi malah berjalan ke depan. Hal ini membuat semua orang berseru. Ya Tuhan, apakah anak ini ingin mencapai puncak? Dia ingin berdiri bahu-membahu dengan enam kekuatan utama. Semua orang terkejut. Perlu diketahui bahwa enam kekuatan besar itu memiliki banyak orang dan banyak sekali orang jenius. Bahkan klan gagak emas, yang memiliki jumlah anggota paling sedikit, hanya memiliki tujuh orang. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Sekarang, Lin Woody ingin berdiri bahu-membahu dengan mereka dengan kekuatannya sendiri. Keberanian macam apa ini? Lin Suan melangkah maju. Sepertinya tujuannya adalah berdiri di depan. Mata ke-6 kekuatan utama berkedip-kedip. Di antara mereka, wajah orang-orang dari Myriad Demon City dan Thunder God City tampak muram. Lelucon macam apa ini? Mereka tidak akan pernah mengizinkannya datang. Tentu saja, mereka tidak bergerak secara pribadi. Sebagai ahli kota suci, mereka pasti memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, mereka saling memberi isyarat sedikit. Beberapa klan dan sekte di tingkat kedua mulai bersiap untuk bertindak. Nak, berhenti di situ saja. Seorang pria kekar berjalan keluar. Wajahnya penuh dengan janggut. Matanya seperti lonceng tembaga, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengayunkan tongkat bertaring serigala di tangannya dan menghalangi jalan. Bagian depan bukanlah tempat yang bisa Anda kunjungi. Tersesatlah. Suaranya nyaring dan jernih, bagaikan suara surga. Apakah ada yang akan mencegatnya? Semua orang terkejut. Akan tetapi, enam kekuatan besar yang berdiri di puncak dunia memandang dengan dingin. Ada banyak orang di sekitar yang menunggu untuk melihat lelucon. Para pengikut itu marah. Mengapa mereka menghalangi jalan Lin Woody? Lin Woody memiliki penampilan seperti kaisar muda. Mengapa dia tidak bisa maju ke garis depan? Terlebih lagi, Lin Woody berasal dari kota Ushuang, yang merupakan kota suci. Mengapa dia tidak bisa pergi? Orang-orang ini merasakan ketidakadilan. 3.738 Potensi apa yang dimiliki seorang kaisar muda agung? Omong kosong, pria berjanggut itu berteriak dingin. Dia tertawa. Memangnya kenapa kalau kamu dari kota Ushuang? Dia hanyalah murid baru generasi ketiga, dan dia sama sekali tidak bisa mewakili kota Ushuang. Jika para tetua kota Ushuang datang, dia tentu saja bisa masuk. Tetapi dia ingin mewakili kota Ushuang dan berdiri di puncak sendirian. Itu tidak mungkin. Kalau kau ingin maju, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Pria itu melangkah maju, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Dia sebenarnya adalah Saint Surga keempat akhir. Melihat fisiknya, itu sebanding dengan Saint Surga kelima. Dapat dikatakan bahwa dia seperti benteng besi. Lin Xuan mengangkat kepalanya, menatap pria itu dan berkata dengan dingin. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Keluar dari sini. Siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya dingin, dan jelas terdengar di telinga semua orang. Beberapa orang mencibir. Lin Woody terlalu sombong. Apakah dia benar-benar ingin melawan begitu banyak orang dengan kekuatannya sendiri? Pria berjanggut itu jelas mendapat dukungan dari kota suci, jadi dia mencibir saat ini. Jika kau ingin menyeberang, kau harus melangkahi mayatku. Jika tidak, sebaiknya kau keluar dari sini dengan patuh. Hahaha, dia mendongat dan tertawa. Beberapa orang dari kota suci tertawa. Orang-orang dari kota Dewa Petir tampak garang. Orang-orang dari kota Iblis juga memiliki tatapan dingin. Seorang suci surga keempat akhir tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bukankah kamu bertanya tentang apa yang terjadi sebelum kamu keluar? Memang, Suiyue merupakan orang suci surga keempat akhir, tetapi ia tetap kehilangan satu lengan. Kalau saja tidak ada orang suci kecil, Suiyue pasti sudah masuk neraka. Sekarang, seorang suci surga keempat akhir berani bersikap sombong di depannya. Anak kecil, kamu masih terlalu muda. Meskipun aku adalah orang suci langit keempat akhir, fisikku tidak lebih lemah dari orang suci langit kelima. Apakah kamu pikir kamu dapat menembus pertahananku? Pria kekar itu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Asap hitam mengepul di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti gunung hitam kecil yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Aura berat yang datang dari atas membuat banyak orang menelan ludah mereka. Ini adalah teknik penyempurnaan fisik yang sangat mengerikan. Memang, kulit kepala seorang suci surga keempat mati rasa. Dengan fisik pihak lain, jika seseorang tidak berada di lapisan surgawi kelima, mustahil untuk membukanya. Ekspresi linsuan sedingin es saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Aku adalah murid utama generasi ketiga dari Peerless City. Saat ini aku mewakili Peerless City untuk berpartisipasi dalam Finban Kuet. Siapapun yang menghentikanku akan dibunuh tanpa ampun. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, muncul sebuah pedang panjang, memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Pedang yang tak tertandingi. Banyak orang berseru. Mereka tahu bahwa Lin Woody memang bisa mewakili kota tanpa tanding, tapi bagaimana lagi? Mereka juga tahu bahwa Lin Woody telah menyinggung kota Dewa Petir dan kota Iblis. Dengan dua kota suci yang hebat ini, mustahil bagi mereka untuk membiarkannya lewat begitu saja. Terlebih lagi, Lin Woody datang sendirian kali ini. Dia lemah. Pedang yang tak tertandingi, iya. Huff, kalau begitu biarkan aku melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk menyebut dirimu yang tak tertandingi. Lelaki kekar itu meraung dan mengayunkan tongkatnya ke bawah. Gada itu juga membesar, dan ukurannya sebesar gunung kecil. Auranya sangat mengerikan, dan ada hukum hitam yang berputar di sekitarnya. Itulah hukum gunung. Mencacah. Lin Suan tidak membuang kata-kata lagi dan menyerang dengan kuat. Pedang tak tertandingi memiliki jiwa naga yang berputar di sekelilingnya. Dengan tebasan pedang, langit runtuh dan bumi retak. Gada langia dibelah menjadi dua. Tidak hanya itu, tubuh lelaki kekar yang seperti gunung itu juga terbelah dua dari tengah. Darah menodai tanah menjadi merah. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi langit. Dengan satu tebasan, jiwa lelaki kekar itu hancur. Bahkan jiwanya tidak sempat melarikan diri. Mati. Semua orang menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah fisik yang sebanding dengan Saga level 5. Namun dia terbunuh dengan satu tebasan, bahkan jiwanya pun terputus. Aura dan makna apakah ini? Pada saat ini, semua orang menatap Lin Suan dengan ngeri. Bukankah dia agak terlalu kuat? Pedang tak tertandingi adalah senjata suci. Anak ini pasti mengandalkan kekuatan senjata suci itu untuk menjadi begitu kuat. Beberapa orang menggertakkan gigi dan meraung. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan Lin Suan akan begitu kuat. Ya, benar. Itu pasti kekuatan pedang tak tertandingi. Sialan anak ini, dia benar-benar punya senjata suci yang bagus. Kalau aku punya kekuatan, aku pasti lebih kuat darinya. Tatapan mata Lin Suan menyapu ke segala arah, menyebabkan mereka yang tidak yakin langsung menutup mulut. Kulit kepala mereka mati rasa. Tidak ada cara lain. Tatapan mata pihak lain terlalu menakutkan. Lin Suan berkata dengan dingin. Siapa lagi? Siapa yang menghalangiku? Mati. Sambil berbicara dia menginjak mayat itu dan berjalan maju. Kakinya berlumuran darah sang bijak. Setiap kali ia menginjak mayat itu, darah akan berceceran. Untuk sesaat, orang-orang di sekitarnya tidak berani bergerak. Sekalipun orang-orang ini berada di eselon kedua, kedua setelah Thunder God City dan pasukan lainnya, mereka tetap tercengang oleh Lin Woody saat ini. Berengsek. Sekelompok sampah. Orang-orang di kota Dewa Petir menggertakkan gigi mereka. Mereka tidak menyangka orang-orang ini begitu lemah. Bagaimana dia bisa begitu mudah takut? Tampaknya mereka yang berada di bawah kota suci adalah semut. Mereka harus bertindak sendiri. Warga kota seribu iblis pun sama. Mereka harus mengambil tindakan. Kalau tidak, pihak lain pasti sudah datang. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat itu, sesosok tubuh keluar. Sosok itu adalah seorang pria bertubuh ramping. Api mengelilingi kakinya. Dia melangkah maju, dan langit pun dipenuhi api. Ada baju besi rotan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, membentuk baju besi pertempuran. Api berkobar dan hukumnya padat. Aura orang ini sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari pria berjanggut sebelumnya. Ini adalah seorang sage lapisan surgawi kelima yang sejati. Tengfei sebenarnya adalah dia. Semua orang berseru. Ini adalah seorang jenius tak tertandingi dari surga kelima. Kekuatannya tak tertandingi. Kamu ingin menghentikanku. Lin Suan memegang pedang tak tertandingi dan bertanya dengan dingin. Tengfei berkata bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersama kami. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa dan dengan tegas mengambil tindakan. Dia sudah mengatakan bahwa mereka yang memblokir jalan akan dibunuh tanpa ampun. Karena pihak lain berani keluar, maka dia harus bersiap untuk dibunuh. Di angkasa, api yang tak berujung berkobar dan membelah sembilan langit. Itu disertai dengan aura pembunuh yang mengerikan. Adegan ini membuat kulit kepala semua orang geli lagi. Mereka menemukan bahwa kekuatan pedang ini lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, Lin Woody sebelumnya tidak tampil habis-habisan. Sialan, di mana sebenarnya batasnya. Beberapa tokoh generasi tua tampak putus asa, karena pemuda ini terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga mereka hanya bisa mengaguminya. Terlebih lagi, melihat penampilan pihak lain, dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Huh! Aku tidak sebanding dengan sampah tadi. Tengfei berteriak dingin. Di tubuhnya, tanaman merambat muncul satu demi satu. Tanaman merambat itu seperti cambuk dewa, menari-nari di langit. Hukum di sana tak tertandingi. Tubuh Tengfei adalah tanaman merambat, yang merupakan varian dari langit dan bumi. Itu berisi dao api agung. Pada saat ini, itu benar-benar kuat hingga ekstrim. 3.739 Tanaman merambat berapi yang memenuhi langit memancarkan hukum yang menakutkan dan menyapu ke depan. Mereka ingin mencabik-cabik Lin Suan. Segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka hancur. Para ahli di sekitarnya juga mundur dengan panik, tidak berani menyentuh mereka sama sekali. Memotong. Lin Suan berteriak sambil mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini pedang itu tampak berubah wujud menjadi seekor naga raksasa yang menari-nari di udara. Pedang Ki bertabrakan dengan tanaman merambat yang berapi-api, menghasilkan suara yang nyaring. Hukum langit dan bumi menari-nari, dan pedang Ki menyapu. Namun, yang lebih mengerikan adalah semua tanaman merambat yang berapi itu terpotong oleh pedang. Bagaimana itu mungkin, Teng Fei terkejut. Tanaman merambatnya begitu kuat sehingga orang-orang dengan level yang sama tidak dapat menyakitinya. Dia yakin bahwa dia bahkan bisa bertarung melawan senjata suci. Namun, di bawah pedang Ki lawannya, mereka semua terputus. Rasa sakitnya sangat menyayat hati. Namun, dia bahkan lebih takut lagi. Mundur cepat. Dia tidak dapat menolak orang ini. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Kekuatan lawannya berada di luar dugaannya. Sosoknya berkedip dan dia ingin pergi. Namun, bagaimana mungkin Lin Suan membiarkannya pergi. Dia sudah bertekad untuk membunuhnya. Bayangan naga langsung menyelimuti lawannya. Teng Fei berteriak neri. Sialan, beraninya kau. Penduduk kota iblis pun berteriak marah, siap menolong. Wajah orang lain berubah. Bahkan Teng Fei tidak sebanding dengannya. Dia bahkan mungkin terbunuh. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Seorang sein kecil telah melancarkan gerakannya. Pukulan itu mendarat pada pedangki yang berbentuk naga, menimbulkan suara nyaring. Pedangki yang berbentuk naga berhasil ditangkis, tetapi seekor naga suci mengayunkan ekornya dan langsung memotong Teng Fei menjadi dua. Kedua bagian tubuhnya terjatuh ke dalam kehampaan, sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Lin Suan mencabut pedang panjangnya dan mencibir. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Semua orang di sekitar tercengang. Suasana menjadi sunyi senyap dan menakutkan untuk sesaat. Teng Fei adalah ahli yang sangat menakutkan, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari lawannya. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Wajah Teng Fei sangat jelek. Dia hampir terbunuh tadi. Meski begitu, dia masih terpotong dua oleh lawannya dan terluka parah. Sial, dia memang pantas mati. Lin Woody, jangan melangkah terlalu jauh. Seorang saint kecil dari kota iblis berjalan keluar dan berteriak dingin. Dia memancarkan aura yang kuat, mencoba menekan Lin Suan. Pedangki Lin Suan bergemuruh karena dia sama sekali tidak takut dengan aura lawannya. Apakah saya berlebihan? Saya sudah katakan bahwa saya akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikan saya. Kalian sendiri yang tidak mendengarkan, tapi malah menyalahkan saya. Lin Suan tidak takut bahkan saat menghadapi orang suci kecil. Suasana menjadi sangat tegang untuk sesaat. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa menghentikan Lin Woody. Kecuali, tentu saja, ada seseorang yang lebih berkuasa yang mengambil tindakan. Hanya saja orang-orang kuat itu adalah para jenius teratas dan mewakili wajah kota suci, jadi mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Atau, dia seorang yang lebih tua. Jika mereka menyerang seorang pemuda, mereka akan ditertawakan oleh orang lain. Lin Gongzi begitu kuat sehingga dia memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan kita. Pada saat ini, Tuan Muda Perak berbicara dengan tenang. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Tuan Muda Perak akan mendukung Lin Suan. Saya juga berpikir bahwa Tuan Muda ini memiliki kekuatan untuk maju. Wanita misterius dalam gaun hijau zamrut itu juga berbicara. Suaranya seperti burung oriole, sangat menyenangkan di telinga. Kekuatan lain mengakui kekuatan Lin Suan. Itu sungguh mengejutkan. Enam kekuatan besar lainnya tidak mengatakan apa-apa. Di antara mereka, mata anak iblis itu dingin dan sombong. Adapun orang-orang dari klan gagak emas, mata mereka bersinar terang. Manusia itu memang sangat kuat, yang mengejutkan mereka. Yang paling banyak menggertakkan giginya adalah kota Dewa Petir dan kota iblis. Mereka juga ingin bergabung untuk menekan Lin Suan, tetapi tampaknya mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Haruskah mereka membiarkan Lei Chong bertarung? Tetapi bahkan Lei Chong tidak yakin bahwa dia bisa menang. Bagaimanapun, Lei Chong sudah pernah kalah sekali. Di sisi lain, Saint Iblis Seratus Mata juga tampak serius. Sejujurnya, dia tidak akan bergabung dalam pertarungan dengan mudah. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Lin Suan tertawa dan berjalan mendekat untuk berdiri bahu-membahu dengan mereka. Walau kedua kota suci murka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Lin Suan menjadi kekuatan utama ketujuh. Satu orang dan satu pedang mengintimidasi dunia. Semua orang terkejut. Mereka tampaknya menyaksikan kebangkitan seorang kaisar muda yang agung. Si anak Iblis mengernyitkan dahinya sedikit. Dia merasa kejayaannya telah direnggut oleh Lin Suan. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat tidak senang. Wajahnya muram. Tetua istana Iblis berjalan keluar dari samping dan berkata dengan keras, Baiklah, semuanya diam. Sekarang, perjamuan Iblis dimulai. Benar saja, begitu dia mengatakan itu, pandangan semua orang beralih dari Lin Suan dan menatap istana Iblis. Bibir anak Iblis melengkung membentuk senyum dingin. Dia adalah eksistensi paling cemerlang di dunia. Tak seorang pun bisa merampas kejayaannya. Melihat semua mata tertuju padanya, tetua istana Iblis mundur ke belakang anak Iblis. Anak Iblis itu berjalan keluar. Matanya melihat sekeliling, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Katanya dengan suara keras. Istana Iblisku memperoleh beberapa harta karun yang bagus di lautan hampa. Sekarang, aku mengundang semua orang untuk menilai harta karun itu bersama-sama. Para pria, bawalah mereka keluar. Si tetua di belakang berteriak dengan dingin. Seketika, susunan itu berkedip. Bayangan hitam muncul satu demi satu. Ada sekitar selusin bayangan hitam ini. Ukurannya berbeda-beda. Yang kecil seperti kepalan tangan. Yang besar seperti peti mati. Tidak diketahui apa yang disegel di dalamnya. Aura pada peti mati itu luar biasa. Para ahli dari Golden Crow Rache berkata dengan dingin. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Saya dapat merasakan jejak aura kuno. Para ahli di kota Dewa Petir juga terkejut. Ada rune dao yang terukir di peti mati. Rune itu telah ada di sana selama bertahun-tahun tanpa terhapus. Jelaslah bahwa harta karun yang disegel di dalamnya sungguh luar biasa. Warga kota iblis segudang pun ikut terkejut. Mereka tahu bahwa kristal ilahi yang tak tertandingi dapat menyegel harta karun. Mereka tidak menyangka bahwa peti mati batu juga dapat menyegel harta karun. Tuan muda perak juga berkata. Mata wanita misterius dalam balutan pakaian hijau zamrut itu berkedip-kedip. Ini bukan batu biasa. Ini seharusnya batu bermutu tinggi dengan nilai yang sama dengan kristal ilahi yang tiada taraf. Jika tidak, mustahil untuk menyegel begitu banyak harta karun. Setelah mendengar itu, semua orang berteriak kaget. Ya Tuhan, tampaknya harta karun yang disegel dalam peti batu ini memang benar-benar harta surgawi. Sebenarnya ada asal-usul seperti itu. Mereka seharusnya digali dari lautan hampa. Alam semesta sungguh terlalu misterius. Para pakar dan jenius di sekitarnya juga berdiskusi dengan bersemangat. Mata linsuan berkedip. Dia teringat adegan perjudian batu di dunia roh sejati. Pada saat itu, ada banyak batu yang berisi harta karun. Beberapa di antaranya tidak memiliki apa-apa, sementara yang lain berisi harta abadi yang tak tertandingi. Sekarang, tampaknya situasinya serupa. Hanya saja batu-batu itu telah dibuat menjadi kotak-kotak. Namun, esensinya sama saja. Ini adalah perjudian batu. Menarik, Black Mountain juga senang. Sudah lama sejak dia bermain dengan benda-benda seperti itu. 3740. Perjudian batu tidak hanya populer di dunia roh sejati, tetapi juga di seluruh dunia penghukuman surga. Itu karena batu-batu itu semuanya berisi harta karun dari era kuno, atau bahkan era kuno. Jika seseorang dapat menghilangkan salah satunya, dia akan menjadi kaya. Ada juga beberapa murid muda yang mengikutinya. Mereka bingung. Jika ada harta karun di dalamnya, mengapa istana iblis tidak membukanya sendiri? Mengapa mereka harus mengeluarkannya? Apakah bodoh? Kalau benar-benar ada harta karun di dalamnya, maka itu akan menjadi keuntungan. Namun jika tidak ada apa-apa di dalamnya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Istana iblis mereka tidak bodoh. Mereka pasti akan melelangnya. Saat itu, mereka akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan jika ada harta karun di dalamnya, mereka tidak akan kehilangan apapun. Memang, orang-orang istana iblis juga mengatakan bahwa ini semua adalah harta karun langka. Istana iblis kita tidak berani membukanya begitu saja. Kami berharap dapat membaginya dengan semua orang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang tahu bahwa pelelangan akan segera dimulai. Seorang tetua istana iblis berjalan keluar dan berkata, Semuanya, kita akan mulai pelelangannya sekarang. Istana iblis kita tidak akan meninggalkan satu pun dari sepuluh benda aneh ini. Total ada tiga belas item. Saya harap semua orang dapat menawar pada waktunya. Karena jika Anda merindukannya, maka mereka akan hilang. Kami menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan barang ini. Baiklah, cukup bicaranya. Mari kita mulai. Barang pertama yang dilelang adalah barang seukuran bangku. Bentuknya persegi dan sangat rapi. Segala macam pola dao diukir di atasnya, membentuk satu pola aneh demi aneh. Harga awalnya adalah 1 juta kilogram kristal ilahi. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 ribu kilogram. Tentu saja, selain kristal ilahi, ada juga pil obat yang bernilai sama, semua jenis harta karun alam, teknik kultivasi, dan artefak suci. Begitu kata-kata itu diucapkan, kerumunan menjadi gempar. Beberapa murid muda berteriak kaget. 1 juta kilogram adalah harga awalnya. Astaga, bagaimana mungkin batu-batu pecah ini bisa semahal itu? Mereka semua tercengang. Sejujurnya, menurut mereka, batu-batu ini hanya bernilai 100 ribu kilogram. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa batu-batu itu akan begitu berharga? Lin Suan juga terkejut. Lelang ini jauh lebih mewah daripada saat dia berada di dunia roh sejati. Lelang dimulai. Namun, harganya tidak terlalu tinggi. Bahkan kekuatan puncak seperti Thunder God City hanya mengajukan beberapa tawaran sebelum dengan tenang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Mereka juga ingin melihat apakah ada harta karun sungguhan di dalamnya. Jika tidak, mengajukan tawaran secara terburu-buru akan terlalu berisiko. Setelah beberapa tawaran, akhirnya dimenangkan oleh keluarga lapis kedua. Harga akhirnya adalah 2 juta 200 ribu kilogram kristal ilahi. Itu hanyalah sebuah angka astronomi. Seorang anggota klanmu berjalan keluar dan menyerahkan kristal ilahi. Orang-orang di Istana Iblis tertawa. Apakah klanmu akan dibuka sekarang? Kepala klanmu menggertakkan giginya dan berkata. Baiklah. Ini adalah pertaruhan besar. Yang lain juga tertarik. Haruskah mereka mulai sekarang? Dia sungguh terlalu bersemangat. Saya ingin melihat apa yang bisa saya beli dengan 250 ribu kilogram kristal ilahi ini. Benar? Ini harga yang selangit. Kepala klanmu secara pribadi menghapus pola dao di atasnya dan merusak segelnya. Secara bertahap, segel pada kotak batu itu rusak. Kotak itu perlahan terbuka, dan seberkas cahaya terbang keluar dari dalamnya. Terangi sembilan langit. Ia menembus awan di langit. Sesuatu akan datang. Sesuatu akan datang. Semua orang terkejut. Bahkan para ahli pun menarik nafas dalam-dalam. Setelah sinar pertama, muncul sinar kedua dan ketiga. Cahaya memenuhi langit dan mewarnai langit menjadi kemasan. Pemimpin klanmu terkejut. Dia hanya berharap dia bisa pergi. Pada saat berikutnya, dia berteriak kaget dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hebat sekali. Apa itu? Semua orang terkejut. Bahkan mata para ahli kota suci memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Akan tetapi, mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Inilah misteri perjudian batu. Sekalipun mereka orang bijak, mereka tetap tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Mereka hanya bisa menunggu ketua klanmu untuk melakukannya sendiri. Kepala klanmu berusaha keras untuk menenangkan suasana hatinya. Tangannya sedikit gemetar. Dari dalam, dia mengeluarkan sebuah roda emas. Roda emas itu hanya seukuran kipas. Saat diletakkan di atasnya, pola daun memenuhi seluruh permukaannya. Luar biasa indahnya. Pada saat yang sama, ia juga memancarkan aura yang sangat kuat. Artefak suci. Seorang ahli dari generasi tua berteriak dan matanya memerah. Setelah yang lain mendengarnya, terjadilah keributan. Apa? Itu sebenarnya artefak suci. Mereka juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa senjata di dalamnya sebenarnya adalah artefak suci. Seorang tetua kota Dewa Petir menghirup udara dingin. Di matanya, ada kilatan petir yang mengerikan. Ini bukan artefak suci biasa. Ini adalah artefak suci tingkat menengah. Artefak suci tingkat menengah. Bukankah itu terlalu menakutkan? Pada saat itu, semua orang mendidih. Mata mereka semua merah. Beberapa orang berteriak histeris. Sialan? Kenapa? Mengapa aku tidak bertindak? 2,2 juta itu sangat tinggi. Tapi jika itu adalah artefak suci kelas menengah, maka itu benar-benar keuntungan besar. Nilai artefak suci tingkat menengah setidaknya 10 juta jin kristal ilahi, dan itu masih tak ternilai harganya. Anda tidak dapat membelinya bahkan jika Anda menginginkannya. Lin Xuan juga terkejut. Artefak suci tingkat menengah. Dia pernah membeli bahan-bahan artefak suci. Saat itu, harganya hanya 50 ribu jin, yang sangat mengejutkannya. Kemudian, ia mengetahui bahwa meskipun bahan-bahan tersebut mudah dibeli, namun tidak mudah untuk disempurnakan. Itu karena butuh waktu untuk menyempurnakan artefak sein. Misalnya, Black Earth miliknya telah menggunakan harta surgawi yang tak terbatas jumlahnya. Selain itu, api langit berbintang, nyala api yang sangat mengerikan ini, baru saja berevolusi. Oleh karena itu, menyempurnakan artefak suci bukanlah hal yang mudah. Nilai dari artefak suci juga sangat berharga. Kecuali ada keadaan khusus, pada umumnya, tidak ada seorang pun yang akan menukarkan artefak suci. Dapat dikatakan ada harga tetapi tidak ada pasar. Lin Xuan juga memiliki beberapa artefak suci di tangannya. Kecuali Tanah Hitam, yang telah disempurnakannya sendiri, yang lainnya direbut dari musuh-musuhnya. Tetapi meski begitu, dia telah membunuh begitu banyak orang suci dan merampas begitu banyak cincin penyimpanan dan harta karun. Namun jumlah artefak suci di tangannya tidak lebih dari lima. Orang bisa membayangkan bahwa artefak suci masih sangat berharga. Tidak semua orang suci memilikinya. Akan tetapi, dia masih tidak mengerti apa itu artefak suci tingkat menengah. Artefak suci juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Umumnya, hanya beberapa orang suci yang memilikinya. Pertama, bahan-bahan untuk memurnikan artefak suci sangat berharga dan membutuhkan waktu lama untuk dikumpulkan. Selain itu, memurnikan artefak suci juga sangat memakan waktu. Itu juga membutuhkan api khusus. Oleh karena itu, singkatnya, memurnikan artefak suci sangatlah merepotkan. Orang suci biasa mungkin tidak dapat mengolahnya bahkan jika mereka menginginkannya. Oleh karena itu, mereka tidak akan memurnikan artefak suci. Sebaliknya, mereka akan mengolah senjata hukum mereka sendiri. Yaitu menggunakan hukum mereka sendiri untuk memadatkan senjata. Mereka akan membudidayakannya dalam tubuh mereka. Senjata hukum tidak menghabiskan material. Senjata itu hanya menghabiskan waktu. Makin lama waktunya, makin besar pula kekuatan senjata hukum. Secara umum, jika diolah dengan baik, kekuatan senjata hukum bisa setara dengan artefak suci tingkat rendah. Bisa dikatakan sangat mengerikan. Artefak suci dibagi menjadi tiga tingkatan, tinggi, sedang, dan rendah. Kekuatan tiap tingkatan artefak suci berbeda-beda. Tentu saja, itu juga terkait dengan pengguna. Dan artefak suci ini secara kolektif dikenal sebagai artefak ilahi tingkat bulan. Artefak suci tingkat bulan, Lin Xuan terkejut. Dia belum pernah mendengarnya.